Breaking News Kronologi aksi preman palak dua sopir truk di Bindu Riang Rejang Lebong Bengkulu Terkait viralnya video aksi preman palak dua sopir truk di jalan lintas Curup Lubuk Linggau Tepatnya di kecamatan Bindu Riang Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dibenarkan oleh pemilik truk muatan itu Direktur Humas Agrogrup Udeng Zainal Kamal membenarkan Dua sopir truknya mengalami pemalakan oleh preman di jalan lintas Curup Lubuk Linggau Pada Jumat 17 Juni 2022 Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat Dua unit truk milik kami berangkat dari kota Lubuk Linggau Menuju ke tahun Bengkulu Utara membawa bibit sawit Kata Udeng Zainal Kamal saat dihubungi Tribun Bengkulu.com Pada Sabtu 18 Juni 2022 Lanjut Udeng, pihaknya mendapatkan kabar dari pihak legalnya Dua unit truk yang membawa bibit kelapa sawit Dikejar oleh tiga orang tak dikenal Menggunakan sepeda motor Setelah melewati jembatan dua dari arah PUT Truk kami tetap melaju saja Namun saat melewati jalan yang menanjak Sudah melewati jembatan sempit Dan tanjakan yang cukup panjang Jadi dalam kondisi jalan yang tidak memungkinkan ini Truk pihaknya berhasil dihadang oleh tiga orang tersebut Ujarnya Kemudian sambungnya Dua unit truk dihentikan secara paksa Di tengah jalan oleh dua unit sepeda motor ini Sopir kami takut nanti terjadi kecelakaan Jika tetap melaju Ucap Udeng Zainal Kamal Udeng menjelaskan saat truk masih di tengah jalan Dipaksa untuk menepi Pihaknya cek cok mulut dengan tiga orang ini Udeng juga menambahkan awalnya orang tadi kenal ini Tidak beralasan memasang stiker Hanya dimintai uang sebesar 500 ribu rupiah Untuk satu unit truk Posisi di sana jaringan kurang bagus Jadi sopir kami susah untuk menghubungi tim legal di sana Lalu sopir kami mengambil inisiatif dengan Bernegosiasi dengan posisi dalam tekanan Sopir kami juga mendapatkan ancaman Tutur Udeng Akhirnya setelah bernegosiasi dengan orang tadi kenal ini Jika tak membayar Sopir diminta untuk putar kembali ke lubuk linggau dan tak boleh lewat Jadi saat itu sopir hanya memiliki uang makan saja Orang tadi kenal ini mau diberikan uang 50 ribu per satu truk Dengan kesempatan mobil truk harus memiliki tanda pengenal Tujuannya nanti sisa 450 ribu rupiah untuk satu truk harus dibayarkan saat truk kembali ke lubuk linggau Tutupnya Viral di media sosial Sebuah video diduga aksi pemalakan kendaraan angkutan barang Oleh oknum preman beredar di jejaring media sosial Provinsi Bengkulu Kasus dugaan pemalakan oleh preman jalanan yang sering beraksi Kembali terjadi di jalan lintas curup lubuk linggau Tepatnya di kecamatan Binduriang Rejang Lebong Sebuah video diduga aksi preman palak dua sopir truk angkutan barang oleh oknum di Binduriang Rejang Lebong Beredar di jejaring media sosial Video berdurasi 18 detik tersebut sempat viral di media sosial Facebook yang diunggah oleh masyarakat Pria tersebut menggunakan plat stempel dan cat piloks berwarna putih di salah satu truk Video tersebut diunggah oleh akun Facebook at Anugrah Alam Lestari pada Jumat 17 Juni 2022 Dalam unggahan itu, ia menjelaskan secara singkat kejadian tersebut Lanjut penjelasan video setelah berhenti pelaku berjumlah tiga orang memaksa supaya bak mobil dipasang stiker PB Dan harus membayar 1 juta rupiah untuk dua mobil Sopir menolak karena tidak ada uang Dalam unggahan itu, ia juga meminta Kapolres Rejang Lebong menindaklanjuti Dan Bapak Kapolda Bengkulu mohon dibantu penderitaan para sopir Sementara ini, sejak diunggah ke media sosial Facebook Video tersebut mendapatkan 43 komentar dan sudah 25 kali dibagikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya